Pertempat di gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat pagi. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan secara langsung laporan Pansus IV DPRD Provinsi Jambi terhadap RAN Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan tindak lanjut LHP BPKRI Perwakilan Jambi. Serta mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan tindak lanjut Pemeriksaan BPKRI atas laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017. Dan juga disampaikan pengantar revisi RAN Perda RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 oleh PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar. Laporan Pansus IV ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pembahasan RAN Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan tindak lanjut LHP BPKRI Perwakilan Jambi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan dalam pengambilan keputusan terhadap RAN Perda tersebut. dan tindak lanjut LHP BPKRI Perwakilan Jambi untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan dalam pengambilan keputusan terhadap RAN Perda dimaksud. Gua Romawi, materi pembahasan. Dalam melakukan pembahasan Pansus IV menggunakan materi sebagai berikut. Satu, nota pengantaran perda pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangun Provinsi Jambi tahun 2017 dan seterusnya 10. Berbagai materi pendukung, daftar pertanyaan dan jawaban tertulis yang disampaikan OPD yang menjadi mitra Pansus IV DPD Provinsi Jambi.